Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Puku Grisanto Kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bahan sadannya hasil istimewa Kali ini mau bikin re, roti bakar yang viral ya Namanya honey butter toast, roti bakar, butter madu ya Ini beneran sih re, enak banget ya Crispy-crispy, ada burnnya gosong-gosongnya gitu Luarnya super crispy banget, dalamnya tetap lembut re, tuh seperti ini re Gampang banget bikinnya re, pertama kita siapkan roti tawar Kalau ini aku bikin sendiri re, nanti resepnya aku taruh di kolom deskripsi re Ini roti tawarnya kalau bisa kalian pilihnya yang ukurannya agak tebal re ya Kalau nggak salah ada re, di Indomaret re, itu namanya roti tawar seri roti yang double soft Kalau nggak salah, 15.000 atau 17.000 gitu re, pokoknya lebih tebal dari roti tawar biasanya re Ini tinggal kita potong-potong aja ya re ya Kalau aku bikin sendiri, resepnya nanti aku taruh di linknya di kolom deskripsi re ya Tuh ini hasilnya bagus banget re, aku bikin sendiri Jadi bisa dipotong tebal-tebal gitu Aku mau potong-potong dulu, mau aku lanjutkan sampai semuanya habis re ya Ini roti tawar, kalian boleh pakai merk apa aja re ya Boleh pakai rasa apa aja juga Kalau kalian ada rasa coklat, ada rasa pandan, itu juga boleh re ya Pokoknya roti tawar Kemudian re, kita siapkan bahan olesannya Di sini tuh ada mentega, aku pakai blue band, margarin sih re ya Terus ada apa namanya, gula coklat Kemudian ada madu Ini bukan madu obat batu re ya, madu biasa gitu Sama garam sedikit Udah deh, ini tinggal diadu-adu aja Sampai tercampur merata gitu loh re Ini enak banget re, olesannya re Gurih, manis, terus wangi Kalau kalian pakai butter itu lebih enak lagi sih re ya Ini aku pakai margarin aja, ini udah enak banget re Karena apa ya, pokoknya komposisinya itu margarin atau butter Atau yaitunya tadi tuh banyak gitu loh re Nanti jadinya enak banget Kalau udah kita siapkan rotinya tadi Kita olesin ya Olesinnya gimana? Atas, bawah, samping-samping harus terolesi re ya Pokoknya ini diolesin semua re Sampai merata ya re ya Kali ini nanti aku itu manggangnya mau pakai oven re Kalau kalian punya teflon juga nggak apa-apa ya Kalau kalian punya pemanggangan roti juga nggak apa-apa Ini aku lagi ada oven ya, bagus Jadi aku pakai oven deh Ini pokoknya kanan-kiri atas bawahnya semuanya harus diolesin re ya Tebel juga nggak apa-apa re Karena nanti dia itu bakal meleleh, beresap ke rotinya Terus bikin rotinya itu crispy re ya Dalamnya tetap lembut gitu Mantep lah re, pokoknya re Ini kalian lanjutkan sampai semuanya habis re ya Ini karena rotinya tebel Jadi harus pelan-pelan dan harus sabar ya re ya Ini roti kedua juga diolesin sama Kemudian dibalik Terus diolesin lagi Terus samping-sampingnya tetap diolesin terus ya re ya Ini lho re oven yang aku ngomongin tadi re Ini tuh Mito MO777 re ya Ini tuh panas apinya udah atas bawah Lo buat pengaturan lengkap garis Satu tahun awet banget re Dari dulu aku pakai ini Nggak rusak-rusak alhamdulillah Udah jadi re ya Ini re ya Manggangnya kurang lebih 30 menit Atau 25 menit juga boleh Sampai mateng ya Jangan lupa dibalik ya re ya Selamat mencoba Kalian pasti suka re beneran Wajib dicoba ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya